Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pihaknya sedang mengkaji penghapusan ujian nasional atau UN. Nadiem menambahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sedang berupaya menciptakan kesinggambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri. Pelaksanaan UN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 63 PP No. 19 Tahun 2005 mengatur penilaian hasil belajar bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. UN dilakukan secara objektif berkeadilan dan akuntabel, diadakan 1 hingga 2 kali dalam 1 tahun pelajaran. Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program atau Satuan Pendidikan Dasar Seleksi Masuk Jenjang Pendidikan Berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program atau Satuan Pendidikan Pembinaan dan Pemberian Bantuan kepada Satuan Pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!